Pemirsa karena kesal diberi uang keamanan jalan sebesar 2.000 rupiah oleh supir truk, dua orang preman merusak dan mengancam supir truk dengan batu dan golok. Dua orang preman nekad merusak kaca spion truk dengan menggunakan batu dan memukul bagian pintu sopir dengan menggunakan golok yang di bawahnya. Keduanya mengaku melakukan aksi tidak terpuji tersebut lantaran kesal dan tidak puas karena sopir truk yang dimintai uang dengan alasan jalur keamanan hanya memberikan uang sebesar 2.000 rupiah. Merasa terancam keselamatannya, sopir langsung melanjutkan truknya dan melapor ke posek pemulihan. Berselang 2.5 jam dari laporan, kedua pelaku berhasil diringkus tim Satres Krim Posek Pemulihan di Dusun Cicabe, Desa Sindanggalih, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Untuk motif pelaku sendiri, semua. Motif pelaku kerata-kerata ekonomi. Sejauh ini ada jaringannya, dan? Ya. Masuk jaringan apa? Tidak ada. Si pelaku sering, dan? Malak-malak gitu, dan? Ya, yang seciat dari BAP baru sekali. Baru sekali? Ya, baru sekali. Ada jumlah uang yang dimintas sebenarnya berapa, dan? Jumlah uang yang dimintasnya berapa sebenarnya? Ada jumlah nggak? Yang menyebutkan, dia minta. Nggak ada? Nggak menyebutkan. Jumlah dia dikasih 2.000, kurang, dikejar. Apakah di jalur itu memang rawan dan rawan pemalakan, perusahaan, nggak? Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Kini kedua pelaku sudah diamankan di Mapore, Sumedang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua pelaku dijerat pasal 1.70 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun 6 bulan. Diki Guntara, Bandung TV